Siapa sangka kotoran sapi bisa menjadi pengharum ruangan? Inilah hasil karya Dwi Nailul Izzah dan Riantia Mika Aprianti, siswi kelas 11 sekolah menengah atas di Lamongan, Jawa Timur. Ide memanfaatkan kotoran sapi ini diilhami banyaknya populasi sapi di sekitar Lamongan dan mencapai 116.960 ekor, di mana selama ini limbah kotorannya tidak dikelola dengan baik. Dari kotoran sapi ini bisa dihasilkan pengharum ruangan yang ramah lingkungan, karena tidak mengandung bahan berbahaya seperti benzoasetan, layaknya pengharum umum di pasaran. Kita terinspirasinya dari seniman Inggris, namanya James Nicholas, dia bikin parfum dari kotorannya sendiri. Dia itu bikin parfumnya dari teknik ekstrak, jadi itu kita terinspirasi bagaimana kita bisa mengolah kotoran yang ada di sekitar kita, yang kayak kotoran sapi, kayak gitu, bisa jadi yang bermanfaat. Nah, kita punya ide buat bikin pengharum ruangan. Kita mau mencoba untuk mempatentkan hasil kita ini, kalau sudah dipatenkan, mencari mau diproduksi di daerah Lamongan dulu. Proses produksinya juga tidak remit. Pertama kali kotoran sapi yang sudah dikumpulkan dilarutkan dalam air. Setelah encer, diperas melalui tiga tahapan hingga menghasilkan seperempat liter air yang kemudian dicampur cairan antiseptik dan air kelapa. Hasil pencampuran ini kemudian disuling atau didestilasi untuk memisahkan kandungan zatnya. Pengelingan ini akan menghasilkan cairan bening bahan pengharum ruangan. Istimewanya lagi, bahan dasar ini bila diekstrak dengan buah-buahan, akan menghasilkan parfum dengan aroma buah. Kita coba bersama dengan pihak ketiga. Dengan harapan bisa diproduksi, baik di tingkat lokal, syukur, bisa di tingkat nasional. Para peternak sapi di Lamongan juga merasa senang kotoran sapi yang biasanya dibuang dan dibakar dapat menghasilkan barang bermanfaat. Apalagi produk pengharum ruangan memiliki nilai jual yang tinggi.